Pemisah Mr. Tukul Jalan Jalan Karyawan sini sering atau dilihat penampaan-penampaan di sini Penyiksaan atau suara suara-suara tangisan Ya ini tangis, nangis, belum diberitahkan nangis Itu ada suara nangis, belum diberitahkan Di mana nih? Yang hijak, anak keramik Kalau saya ngerasain sih di sini memang ada pembantain Mr. Tukul itu di lantai Dengar bunyi kayak keberincingan, lantai nggak Pak? Ya, kalau tangisan sama cerita itu di sini Itu ada yang duduk di belakang itu Di lantai gitu di belakang gitu ya Oh nangis tadi bunyi Oh nangis tadi, kalau mbak Rida Ya saya lihat menangkap satu ini mas residual energi Seperti pembantain, betul kata Ahmad Ini di tempatnya sih penyiksaan ya mas ya Ada beberapa yang dipaksa untuk kerja Tapi tidak Betul ya Pak ya, Rodi ya Pak ya Sempat juga kan mbak Rida Mungkin kondisi sedang tidak Sedang sakit Tapi itu dihukum mas Ada sosok perempuan juga Ada sosok perempuan juga Apa Pak Rida? Saya lihat seseorang diikat ya Ada seorang, lihat seorang diikat Ini saya lihat sosok perempuan itu mas Sosok perempuan pribumi Beliau ini dituduh meracuni itu mas Yang gadis ya Anak gadis ya Dari Belanda sini Dan ini disiksa mas ini meraung-raung Karena dia menyatakan penyesalan Tapi tidak dianggap Tapi diikat mas Diikat ke belakang gitu Diikat ke belakang Dan Apa maksudnya Disiksa betul Seperti dicampuk gitu ya Penasaran sama yang duduk disitu Maksudnya nanti kita coba komunikasi ya Oke Ini sudah masuk mas Kakinya Oke Saya lihat ini kakinya diikat mas Oh diikat Oke Ini terikat kan ini berdarah darah mas ya Iya berdarah darah Apa Capitannya itu Udah infeksi ke kulit ya Itu Dengan siapa Joko Jono Kenapa anda disiksa pada saat itu Ah saya kambuh Oh mahnya kambuh Mungkin pada saat itu dia bekerja Mungkin Dia sakit Dan Dinilai tidak bisa bekerja Dan beliau disiksa disini Disini anda sendiri atau ada rekan anda yang lain Banyak Banyak Kenapa anda masih disini Terikat 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 Eh 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 Kotor 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 Netralisir Gimana mbak Riddle tadi jelasin Ya Gitu mat Jadi beliau ini Apa Tadi sosok yang dicatakan mas Saya melihat sosok laki-laki mas Mas Koyang Ih Breathing Dua-duanya Mulai berdatangan Jadi Kalau saya lihat kan Nggak hanya satu Jono ini aja mas Jadi ada beberapa disini Dan ketika beliau diajak komunikasi sama Mas Amat Mulai berperumun disiksa sini Mas Amat bisa menceritakan lebih detailnya mungkin Gimana mas Amat Mas Jono ini kan sakit Emahnya kambuh Dia minta makan Tapi malah disiksa gitu Dijijilin kayak singkong mentah Di Masukin kita di Dijijil-jijil kan Iya Kalau temen-temennya sih yang lihat Kebanyakan yang Ininya pada berdarah-darah sih Karena dirantai-rantai gitu Kakinya agak pincang juga sih Kalau Pak Untung sendiri mungkin Ada cerita apa pengalaman yang pernah lihat disini Kalau menurut cerita-cerita dari teman kami Atau karyawan kami yang Jaga tungkut disini malam Itu juga sering penampaan Seperti seorang Belanda naik kuda Dan juga di tempat karyawan kami ini Yang sering menjaga tungkut itu Pernah juga dikasih barang-barang antik Seperti batu-batuan Semar mesong Pernah ada Mas Amat Terima kasih atas bantuannya Kita akan melusuri Terima kasih Mas Amat Nah pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada saya Bersama Pak Untung Dan Mbak Rida akan menemui Yang menemukan bantu Yang dikasih oleh Energi yang ada disini Seperti apa batunya Dan siapa orangnya Dan pernah melihat apa Dan pernah mendengar apa Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-jalan Halo Sementara Mr. Tukul dan Rida menelusuri Bagian depan kebun getas Mr. Idan Melabarobi pun menuju Area posak PAM Yang selalu terusik Gangguan makhluk astral Di malam hari Mr. I Ya Seperti Pak Untung Berkata Tadi Ya Dibilang Katanya posak PAM ini Ada Yang aneh-aneh Kalau malam Ada suara-suara aneh Ada suara anak kecil Menurut Pak Mr. I gimana nih Kalau saya lihat Ini auranya Sebenarnya bukan disininya Di belakangnya Di belakang ya Di belakang Sering ada aktivitas-aktivitas Daripada makhluk gaib di belakang Kadang membunyikan suara-suara Kadang Ya Seperti orang lari Tapi kalau disini Saya lihat seperti ada Ada Anak kecil yang sering lari disini Kadang masuk sana Kuat lagi Masuk lagi Cuma yang kuat itu Tidak di belakang Di belakang Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam Ya mas Ini ada apa Anda yang bisa kami bantuk Tau untung tadi Katanya di daerah posak PAM disini Ada Gangguan-gangguan Waktu dulu ada Temen ikut jaga di belakang Ya Dia istirahat Tertidur di belakang Tapi tiba-tiba Terasa di peluk dari belakang gitu Mbak Sama Anak kecil apa-apa? Ya kemungkinan Kemungkinan anak kecil itu Mbak Karena tadi menurut Mr. Ikan Anak-anaknya ada anak kecil disini Ya Ini sekarang anak-anak kecilnya Ada di belakang saya Mbak Ini dia di belakang Dia diem melihat kita semua Ini kita Dia di belakang saya nih Persis Gangguan Kenapa kamu disini? Dia menjaga pusaka Menjaga? Musaka ya